Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah singkat Midway Yaitu pertempuran antara Jepang dan Amerika Serikat Pertempuran besar antara Amerika Serikat dengan Jepang di Midway Pertempuran Midway menjadi salah satu pertempuran paling penting Dalam sejarah Perang Dunia Kedua Yang melibatkan Jepang dan Amerika Serikat Midway terletak di Semudera Pasifik sebelah utara Jepang seakan tidak puas dengan peristiwa Pearl Harbor Sebelumnya, 6 bulan kemudian armada Jepang berniat ingin menuntaskan dalam pertempuran Midway ini Serangan atas Pearl Harbor memang menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada Amerika Serikat Namun, Jepang masih menganggap bahwa serangan tersebut masih kurang Terlebih lagi, banyak komandan dan tentara Amerika Serikat yang tidak ada di sana saat terjadi penyerangan Maka, operasi Midway pun dijalankan atas perintah laksamana Yamamoto Untuk menyelesaikan pekerjaan Jepang yang tidak tuntas 6 bulan yang sebelumnya Dalam pertempuran ini, Yamamoto mengerahkan kekuatan armadanya secara besar-besaran Hampir semua sumber kekuatan Jepang dikerahkan Dalam penyerangan ini, kapal-kapal perang yang dibawa juga sangat banyak Meliputi 4 kapal induk, pengangkut pesawat, 150 lebih kapal perang, 248 pesawat tempur, dan 16 pesawat amfibi Dengan kekuatan ini, Yamamoto yakin bahwa Jepang dapat menaklukkan Midway Ternyata, Amerika Serikat sudah mempersiapkan kejutan lainnya Berkat kerjasamanya dengan Inggeris dan Belanda Rencana penyerangan Jepang, jumlah pasukan, dan lokasi yang akan dituju Dapat diketahui dengan mudah oleh Amerika Serikat Dengan bekal dan informasi inilah, AS berada dalam kondisi yang lebih siap Penyerangan pertama yang dilakukan Jepang adalah Dengan mengerahkan 7 buah pesawat pengebum dan 1 pesawat pengintai Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan yang cukup serius di sekitar pangkalan Midway Namun, serangan udara Jepang tidak bertahan lama Setelah mendapatkan balasan dari meriap anti-pesawat milik Amerika Serikat Puluhan pesawat berhasil ditembak Banyak pilot yang gugur mengakibatkan kerugian besar bagi Jepang Tak lama kemudian, Amerika Serikat langsung meluncurkan pesawat-pesawat pengebumnya Untuk menyerang kapal-kapal induk Jepang Kedatangan pesawat AS ini jelas menganggiatkan pasukan Jepang Karena tidak menyangka akan disambut terlebih dahulu Amerika Serikat memiliki kelebihan dari segi taktik Banyak kapal tempur milik Jepang berhasil dilumpuhkan Dan mengalami kerusakan yang sangat parah Beberapa dari kapal-kapal itu juga memilih kabur keluar dari pertempuran Salah satunya adalah kapal bernama Hiryu Namun, kapal tersebut tetap dapat ditenggelamkan oleh pasukan Amerika Serikat Sehingga serangan balik ini tentu mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Jepang Dan ini menjadi kekalahan mutlak bagi Jepang Demikian sejarah singkat pertempuran Midway Antara Jepang dan Amerika Serikat Semoga bermanfaat dan menambah informasi dan edukasi Bagi peserta didik maupun pecinta sejarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!